Nah, lalu apakah Indonesia akan kembali mendulang medali di hari ini, Reza? Ya, kita akan tunggu dan kita akan dengar informasinya dari rekan kita yang ada di sana, Priscilia, Claudia, dan Novisal yang akan menyampaikan laporan langsung dari penampian Kamboja. Priscil, silahkan informasinya pagi hari ini, Priscil. Ya, Reza dan juga Hanum, selamat pagi. Hari ini masih ada kesempatan untuk Indonesia dan seluruh cabang olahraga yang diikuti atlet nasional kita untuk juga menambah pudi-pundi, baik itu medali emas, perak, dan juga perunggu. Saat ini Indonesia berada pada posisi ketiga di kelas semen perolehan medali SEA Games 2023 di mana total sudah ada 70 medali emas yang diraih oleh atlet nasional kita dan ada 59 medali perak dan 81 medali perunggu. di mana pada hari Minggu kemarin ini kabar baiknya ada 12 medali emas yang dapat diraih dalam satu hari oleh beberapa cabang olahraga yang diikuti oleh atlet nasional Indonesia seperti basket putri, kemudian ada angkat besi, gulat, fin swimming, dan terakhir ada e-sport. Semalam hingga pukul 23.30 ini adalah menjadi salah satu momentum yang cukup mengembirakan karena emas ataupun medali emas ke-70 ini dicetak oleh atlet timnas e-sport kita yaitu kategori PUBG Mobile, kategori Mixed Team Event. Dan emas ke-70 ini menjadi salah satu bukti perjuangan dari para atlet yang berjuang hingga hari ini hingga nanti masih ada dua hari lagi di Kamboja sebagai tuan rumah SEA Games 2023. Dan yang menarik tidak hanya semalam emas ke-70 ini dicetak oleh timnas e-sport kita, timnas PUBG. Ada juga sejarah baru yang juga tercetak di Kamboja. Kamboja menjadi saksi di mana tim basket putri Indonesia akhirnya membawa pulang emas dan bahkan menyapu bersih seluruh laga pertandingan di SEA Games 2023 di mana basket putri ini melakukan enam pertandingan dan tidak terkalahkan sehingga mereka mendapatkan emas yang sempurna disebut The Perfect Golden Medals. Dan juga untuk dari timnas basket putri sendiri ini kami memantau seperti apa suasana saat mendapatkan medali emasnya suasana haru karena memang sudah sekitar 64 tahun lamanya Indonesia terkhususnya pada atlet basket putri ini belum pernah mendapatkan emas dalam ajang-ajang SEA Games sebelumnya. Dan memang ini menjadi suatu apresiasi yang besar bagi juga seluruh perjuangan dari atlet-atlet yang berjuang di Kamboja. Selain itu, perolehan medali emas ini kabar baiknya memang melampaui dari target Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menargetkan 69 medali emas dan sudah ada 70 yang dikumpulkan. Hari ini masih akan berlangsung sejumlah cabang olahraga diantaranya ada 19 cabang olahraga yang akan diikuti oleh atlet-atlet kita dan tentunya ini menjadi kesempatan untuk Indonesia kembali mengumpulkan pundi-pundi baik emas, perunggu, ataupun peraknya. Dan untuk mengetahui seperti apa apresiasi pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut kutipan wawancara. Sangat mengapresiasi, sangat mengapresiasi perolehan medali emas sudah mencapai 60. Targetnya memang dari kemarin 60, tapi saya minta di atas 69. Kemudian terlampaui, ya pertama. Yang kedua, yang saya juga senang, bolanya bisa masuk ke final. Nah, dengan pertarungan dan semangat juang dramatis yang sangat berapa, kalau saya boleh menyampaikan apa, dengan apa, mental yang mental menang itu mental menang. Kita akan menunggu seperti apa hari ini berlangsungnya 19 cabang olahraga lainnya dan kita sama-sama berharap agar timnas Indonesia ini bisa mendapatkan yang terbaik dan juga memboyong kembali medali emas, perak, ataupun perunggu. Dan di antara 19 cabang olahraga yang nantinya akan berlangsung, badminton dan juga basket putra ini sudah memasuki babak semifinal sehingga kita akan masih menunggu seperti apa keseruan lainnya di lapangan masing-masing cabang olahraga. Dan berikut perolehan medali berdasarkan situs SEA Games 2023. Ya, tentunya masih akan terus dinantikan seperti apa prestasi dari seluruh atlet yang berjuang di Kamboja di ajang SEA Games 2023. Dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu adalah nanti bagaimana final antara sepak bola timnas Indonesia melawan Thailand yang akan berlangsung pada tanggal 16 nanti. Sementara demikian Reza dan juga Hanum kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Priscil. Kita tunggu informasi dan kabar bahagianya lagi dari Kamboja. Target sudah tercapai 69 emas. Kita harapkan medali emas terus bertambah. Karena banyak potensi medali yang bisa diraih lagi. Tadi apa? Basket. Basket, esports, bola. Bola juga. Aduh, tekan ya.